Dewi Maut, Jilip 12 Kota Lengkok hanyalah sebuah kota kecil akan tetapi cukup ramai Pendekar Yap Kun Liong, tokoh di dalam cerita Petualang Asmara, tinggal di kota ini, di rumah yang dahulu menjadi tempat tinggal dan toko obat dari mendiang kedua orang tuanya Di kota ini dia pun melanjutkan usaha orang tuanya, membuka toko obat bersama istrinya serta anak mereka, yaitu Yak Meilan yang pada saat itu telah menjadi seorang darah remaja berusia 14 tahun yang berwajah manis dan lincah Selain Kun Liong, istrinya yang bernama Pek Hang Ing dan Yak Meilan, masih ada dua orang lagi yang tinggal di rumah itu di waktu siang sampai malam setelah toko obat itu ditutup Setelah itu, mereka berdua pulang ke rumah masing-masing Mereka berdua ini adalah seorang lelaki berusia 50 tahun, yang bertugas sebagai seorang pelayan dan pembantu toko dan juga merupakan seorang ahli pengobatan yang bekerja sama dengan Kun Liong Laki-laki ini bernama Giam Tun dan di samping ilmu pengobatan, dia juga mengerti ilmu silat yang lumayan Ada pun orang kedua ialah seorang wanita setengah tua yang melayani keperluan rumah tangga keluarga itu, dan juga Hyuma ini kalau malam pulang ke rumah anaknya tak jauh dari tempat tinggal keluarga Yap Kun Liong Toko obat itu berjalan cukup baik dan mendatangkan hasil yang cukup Di bagian depan merupakan toko, dan di belakang merupakan rumah tinggal yang cukup luas Bahkan di belakang rumah itu terdapat sebuah taman bunga yang kecil namun terpelihara rapi dan indah, penuh dengan bunga-bunga yang ditanam dan dipelihara sendiri oleh Yak Meilan Meilan memperoleh gemblengan ilmu silat dan ilmu surat dari ayah bundanya, dan tentu saja dalam hal ilmu silat dia dididik oleh ayahnya karena ibunya, biarpun pada umumnya memiliki ilmu kepandayan yang cukup tinggi, namun dibandingkan dengan ayahnya masih kalah jauh Meilan adalah seorang darah yang tekun sehingga dalam usia 14 tahun, dia sudah memiliki tingkat kepandayan yang cukup tinggi, dan selain dapat membaca dengan lancar dan pandai pula menulis ajak, juga dia sudah mengerti tentang ilmu pengobatan Sikapnya lincah dan gembira sehingga kadang-kadang ayahnya memandangnya dengan hati terharu, teringat akan ibu kandung anak ini, yaitu Mendiang Ling Hwe Isian, yang lincah jenaka Pet Hong Ing juga sangat mencinta Meilan, dianggapnya seperti anaknya sendiri dan setelah belasan tahun dia tidak juga mempunyai anak, dia sudah melepaskan harapannya untuk melahirkan anak sendiri, maka kasih sayangnya kepada Meilan makin bertambah Malam itu gelap dan basah Hujan turun sejak sore tiada hentinya Karena sudah sebulan lamanya Yap Kun Leong mengunjungi Cien Ling San setelah mendengar akan malapetaka yang menimpa Cien Ling Pai, dan karena hari hujan membuat toko sepi, maka Pet Hong Ing menyuruh menutup toko supaya kedua orang pembantunya dapat pulang tidak terlalu malam Meilan sedang asyik membaca kitab sajak kuno yang menuturkan tentang perjuangan patriot-patriot di waktu dahulu, sedangkan Hong Ing sendiri sedang menjahit sebuah baju untuk anaknya Biarpun Meilan sendiri sudah pandai menjahit, akan tetapi ibunya suka menjahitkan pakaian anaknya ini dan Meilan juga selalu membiarkan ibunya menikmati kesukaan itu Giam Tun telah menutupkan tiamteng, tapan pintu toko, dan baru saja hendak berpamit kepada nyonya majikannya ketika tiba-tiba di depan pintu berdiri seorang wanita cantik yang sikapnya bagaikan orang sedang menahan kemarahan Giam Tun adalah seorang pembantu dari Kun Leong yang sudah ikut keluarga itu selama bertahun-tahun, maka tentu saja dia mengenal wanita cantik ini dan dengan kaget dia lalu cepat menyambut dengan sikap hormat dan ramah Ahaha, kiranya Lito Anio, Nyonya Li, yang datang Silakan masuk Yap, To Anio berada di dalam Mendengar suara Giam Tun ini, Pet Hong Ing cepat keluar dan wajahnya berseri gembira ketika dia melihat siapa yang malam-malam datang bertamu itu Kiranya wanita cantik itu adalah Cia Gio Keng, puteri ketua Cien Ling Pai Ayuh, Enci Gio Keng kiranya Selamat datang dan selamat malam, mari silakan masuk ke dalam Enci, Pet Hong Ing menahan kata-katanya dan wajahnya yang tadi nampak berseri-seri dan penuh senyum itu menjadi berubah keheran-heranan saat melihat betapa tamunya itu memandangnya dengan sikap tak acuh dan matanya mencari-cari ke dalam Mana suamimu? Mana Kun Leong? Aku ingin bertemu dan bicara dengan dia Pet Hong Ing terkejut Dia memang sudah tahu bahwa watak puteri ketua Cien Ling Pai ini keras sekali, akan tetapi sekarang tampak jelas bahwa dia sedang marah sekali sehingga dia merasa tidak enak dan tegang Namun, sebagai seorang wanita yang berpandangan luas dan pada dasarnya memang berwatak lembut, Hong Ing masih dapat mengeluarkan senyum dan suaranya tetap halus Mari kita masuk dan bicara di dalam, Enci Gio Keng, dia memegang lengan tamunya dan menariknya masuk Gio Keng bersikap kaku, akan tetapi dia tetap mengikuti nyonya rumah itu masuk ke dalam Menyaksikan sikap tamu ini, Giam Tun dan Hyulma menjadi terheran-heran dan kaget, juga menjadi tidak senang Mereka saling pandang, kemudian duduk di ruangan depan itu sambil memasang telinga, mendengarkan suara yang datang dari ruangan dalam tanpa dapat menangkap jelas kata-kata dua orang nyonya itu Setibanya di dalam Hong Ing lalu bertanya, Enci Gio Keng, engkau mengejutkan hatiku Apakah yang telah terjadi? Mengapa engkau kelihatan marah-marah, Enci? Aku, aku, menyesal sekali mendengar tentang peristiwa yang menimpa Cien Ling Pai, dan suamiku, dia malah belum pulang setelah mendengar berita itu terus pergi ke sana Hmm, jadi dia tidak berada di rumah? Kalau begitu sia-sia saja kedatanganku kata Gio Keng dengan ketus karena dia kecewa sekali dan makin marah Memang kemarahannya sudah ditahan-tahan sejak dia meninggalkan rumah, tidak peduli akan cegahan suaminya Langsung saja sekembalinya mereka dari Wuhan dia terus pergi mengunjungi lengkok untuk memaki-maki Kun Liong karena kelakuan adik kandungnya Akan tetapi betapa kecewa dan mendengkol hatinya bahwa orang yang dicarinya itu tidak berada di rumah Ada urusan apakah, Enci? Harap suka memberitahukan kepadaku, Hong Ing bertanya, hatinya makin tidak enak Bukan urusanmu Ini urusan antara aku dan Kun Liong sendiri Pada saat itu munculah Meilan Darah remaja ini memandang tamunya Sudah beberapa tahun dia tidak bertemu dengan Gio Keng sehingga dia tidak lagi mengenal wanita ini Mendengar ucapan yang ketus dari Gio Keng terhadap ibunya Meilan yang lincah dan pandai bicara itu cepat mencela Urusan ayah adalah urusan ibu juga Kenapa ada urusan ayah yang tidak boleh diketahui ibu? Bibi ini siapakah datang-datang marah kepada ibu padahal sebagai tamu semestinya menghormati nyonya rumah Meilan, jangan kurang ajar terhadap Bibi Gio Keng Bentak Hong Ing gadis cilik itu kini memandang kepada tamunya dengan sepasang metu bersinar-sinar Ahaha, kiranya Bibi Gio Keng Maafkan saya, Bibi Akan tetapi lebih-lebih kalau Bibi adalah Bibi Gio Keng Yang sudah saya dengar banyak dari ayah ibu sebagai seorang pendekar wanita Maka sikap ini sungguh tidak selayaknya Kalau ada urusan sesuatu dengan ayah Harap Bibi suka memberitahu kepada ibu Karena apa yang menjadi urusan ayah berarti menjadi urusan ibu pula dan sebaliknya Engkau anak haram yang kurang ajar Gio Keng tidak dapat menahan kemarahannya lagi Enci Gio Keng Hang Ing menjerit dengan muka pucat Meilan memandang ibunya Lalu dengan mata penuh penasaran dia memandang Gio Keng Bahkan melangkah dekat Sedikit pun tidak merasa takut Bibi Gio Keng Dalam kitab-kitab aku membaca mengenai pendekar-pendekar dan pahlawan-pahlawan wanita yang gagah perkasa Bersikap lemah lembut dan berbudi mulia Tetapi kenapa Bibi begini kasar dan suka memaki orang? Apa maksud Bibi memaki saya sebagai anak haram? Engkau ini kecil-kecil sudah kurang ajar Dasar keturunan ayahmu yang juga tidak baik Bibimu pun manusia tidak tahu sopan santun Bibimu itu perlu dihajar dan akanku hajar kalau ayahmu tidak bisa menghajarnya Bibi bohong! Aku bukan anak haram Bibi tukang fitnah Meilan Enci Gio Keng Hang Ing menjerit lagi penuh kengerian Kau berani bilang aku bohong, ya? Kau kira engkau ini apa? Engkau ini memang anak haram Engkau adalah anak ayahmu dari hubungan gelapnya dengan seorang wanita dan kau bukan anak ibumu Enci! Kau! Kau terlalu Hang Ing menjerit lagi dan melangkah maju Bukan hendak menyerang melainkan hendak mencegah Gio Keng bicara terus Akan tetapi Gio Keng salah menduga, menduga bahwa Hang Ing akan menyerangnya Maka tangannya bergerak mendorong cepat sekali dan Hang Ing terhoyung ke belakang Meilan memandang ibunya Mukanya pucat sekali, matanya liar Ibu! Ibu! Katakan bahwa Bibi ini bohong Hang Ing terisak dan Gio Keng yang sudah meluap kemarahannya itu lalu berkata Ya, katakanlah aku bohong Hendak kulihat siapa tukang bohong Siapa menyimpan rahasia busuk Keluarga ku ataukah keluargamu Dia marah sekali teringat akan penghinaan yang merasa diterimanya dari inghang di tempat pesta Enci! Ah, ya Tuhan! Mengapa terjadi semua ini? Meilan, kesinilah! Kau jangan dengarkan dia Akan tetapi Meilan memandang ibunya dengan sinar macu aneh Ibu, harap katakan, benarkah aku bukan anak kandung ibu? Benarkah aku anak, anak haram? Meilan, keluh ibunya Katakanlah, ibu Katakan anak itu menjerit-jerit Hang Ing mengeluh kemudian mengangguk Engkau bukan anak kandungku, ya Tuhan Mengapa begini? Terdengar jerit melengking dan disusul isak tangis Meilan meloncat dan lari keluar dari tempat itu Meilan Hang Ing loncat bangun kemudian menghadapi Giyokeng dengan metel berapi Enci Giyokeng, engkau kejam Engkau merusak hidupnya Sungguh tak pernah ku sangka engkau akan sekejam ini Biarlah, engkau atau aku yang mati Dengan marah sekali Hang Ing yang dilanda kedukaan hebat itu lalu menyerang Giyokeng Giyokeng menangkis lantas balas memukul Pukul memukul terjadilah di ruangan dalam itu dan keduanya yang sedang dikuasai kemarahan melakukan serangan-serangan yang amat dasyat Eh, eh, apa yang terjadi ini? Toanio, jangan berkelahi Lito Anio, Hilma yang sama sekali tidak tahu tentang ilmu silat itu secara nekat mendekati mereka dengan maksud hendak memisah Akan tetapi sebuah tendangan mengenai perutnya dan wanita ini lantas terlempar dan terbanting roboh, pingsan Lito Anio, kau benar-benar keliru Seorang tamu mana boleh, baru sampai di sini saja Giam Tun mencela Sebuah tamparan mengenai lehernya sehingga dia pun terpelanting dan pingsan pula Enci Giyokeng, kau seperti kemasukan iblis Hang Ing memaki marah Ia lalu mengerahkan seluruh tenaga dan kepandainya untuk memukul roboh lawannya Akan tetapi, memang pada dasarnya dia kalah setingkat kalau dibandingkan dengan Giyokeng Setelah bertanding di dalam ruangan itu, membuat meja kursi jungkir balik tidak karuan Sebuah tamparan tangan kiri Giyokeng mengenai bawah telinganya rumah dan Pek Hang Ing terguling roboh dalam keadaan tak sadarkan diri Giyokeng mengebut-ngebut pakaiannya, agak puas hatinya, merasa bahwa dia sudah dapat membalas rasa penasarannya karena dihina oleh adik Weng Leong di depan orang banyak di tempat pesta Dia tahu bahwa tiga orang itu hanya pingsan dan tidak terluka parah, maka setelah mendingus marah dia lalu meloncat dan keluar dari rumah itu Kalau kita bicara tentang sebab-akibat, maka segala akibat apapun yang terjadi di dalam dunia menimpa diri kita adalah disebabkan oleh diri kita sendiri Oleh karena itu seorang bijaksana tak akan memandang akibat, melainkan selalu waspada dan sadar akan segala gerak-gerik dari setiap pikiran dan perbuatan dirinya sendiri lahir batin Karena dari setiap pikiran dan badan itulah yang menjadi sebab dari semua akibat, yang terpenting adalah mengenal diri pribadi sehingga setiap detik kita dapat waspada akan semua pikiran dan sikap kita, baik gerak tubuh maupun kata-kata Yang penting adalah caranya, bukan tujuannya, karena tujuan tak akan jauh dari caranya, atau akibat tidak berbeda dengan sebabnya Apabila caranya benar, maka akibat atau tujuan dari care itu bukan merupakan persoalan lagi Dan care itu, care hidup atau setiap gerak-gerik hati pikiran serta kata-kata perbuatan kita saat demi saat barulah benar apabila terbebas dari segala macam bentuk kekocoran yang timbul karena nafsu keinginian pribadi Dan kekocoran ini lenyap oleh kesadaran serta pengertian yang timbul pula dari pengawasan kita, pengenalan kita terhadap diri sendiri setiap saat Care yang tidak benar pasti akan menjadi sebab terjadinya akibat yang tidak benar pula, ini sudah pasti, sungguhpun care itu sudah terlupa oleh kita, sudah tersembunyi di alam bawah sadar Namun, pengertian ini bukan berarti bahwa kita lalu sengaja menggunakan care yang benar untuk memperoleh akibat yang benar Apabila demikian maka care itu sudah menjadi tidak benar juga karena mengandung pamrih keuntungan pribadi sehingga menjadi palsu Kalau demikian, maka hanya akan terbentuk lingkaran setan belaka, yaitu sebab menimbulkan akibat, dan akibat menjadi sebab pula dari akibat yang lain lagi Inilah apa yang dinamakan hukum karma, tanpa kita buat sendiri dengan merangkaikan kemarin memasuki hari ini untuk sampai kepada esok hari Dan ini akan berulang terus dan kita terseret di dalamnya Oleh karena itu, yang penting adalah saat ini, sekarang ini Setiap saat harus awas terhadap diri sendiri, bukan dalam arti kata mengendalikan atau menekan, hanya waspada tanpa pamrih, tanpa maksud apa-apa, hanya waspada saja Kewaspadaan setiap saat ini yang akan bekerja sendiri, tanpa pamrih dari si aku Setiap kali bencana menimpa diri kita, keluarga kita, kita akan merasa tidak adil Kematian orang yang kita kasihi, malapetaka yang menimpa hingga membuat kita menjadi miskin, dan sebagainya, membuat kita merasa prihatin dan sengsara Kita tidak membuka mata bahwa malapetaka itu setiap saat memang ada, menimpa kepada siapapun juga dan selalu akan terasa ada kesengsaraan dan kedukaan selama tidak terjadi perubahan hebat di dalam batin kita Karena kesengsaraan dan kedukaan itu timbul dari dalam pikiran kita sendiri Pada pagi hari itu terjadi gegar di kota Lengkok terutama sekali di rumah Hiap Kun Liong Pagi-pagi sekali pendekar ini sudah memasuki kota Lengkok dan langsung dia menuju ke rumahnya Semenjak hari kemarin, hatinya selalu tidak enak Hal ini tadinya disangkanya sebagai akibat kunjungannya ke Cien Lingpai dan mendengar mengenai malapetaka yang menimpa keluarga pendekar sakti Cia Keng Hong Dia menghadap pendekar yang telah dianggapnya seperti pengganti ayahnya sendiri, juga gurunya, kemudian dengan tegas menyatakan kesediaannya untuk pergi mencari kembali pusaka Cien Lingpai yang hilang dan membuat perhitungan dengan lima bayangan dewa Akan tetapi dengan tulus Cia Keng Hong menolaknya, mengucapkan terima kasih dan menyatakan bahwa urusan itu adalah urusan keluarganya, urusan pribadi Dan sekarang Cia Bun Hong telah pergi bersama dengan empat orang murid kepala Cien Lingpai untuk melakukan tugas itu secara terpencar Kun Liong maklum bahwa orang tua itu sedang mengalami tekanan batin yang hebat dan menghibur pun tidak ada artinya Maka dia tidak tinggal diam di Cien Lingpai, lalu berpamit dan semenjak saat itulah hatinya selalu terasa tidak enak Lebih-lebih lagi malam tadi, dia merasa gelisah sekali sehingga malam-malam pun dia tak mau berhenti dan melanjutkan perjalanan pulang ke lengkok Keadaan Cien Lingpai membuat hatinya seperti terhimpit juga, maka dia ingin lekas-lekas berjumpa dengan istrinya Karena di dunia ini hanya ada satu orang yang akan dapat meringankan perasaannya apabila sedang terhimpit oleh keadaan Orang itu adalah Pet Hong Ing, istrinya tercinta Kun Liong terkejut ketika melihat banyak orang berkumpul di rumahnya dan toko obatnya tidak dibuka seperti biasa Matanya terbelalak bingung ketika melihat kain putih di pintu rumah, putih berkabung tanda bahwa ada yang mati Lebih-lebih lagi ketika lapat-lapat dia mendengar suara tangis seorang wanita yang dikenalnya sebagai suara hirma Jantungnya bagaikan berhenti berdetak, kakinya seperti mendadak kehilangan tenaganya dan dia berjalan menghampiri pintu rumahnya dengan muka pucat dan kaki terhuyung Begitu melihat dirinya, beberapa orang tetangga yang berada di depan kontan menangis terseduh-seduh, wanita-wanita sesenggukan dan tidak ada yang berani memandangnya Ada apa suara ini jelas keluar dari mulutnya, akan tetapi dia sendiri bagaikan tidak mendengarnya, seolah-olah suaranya telah lenyap di telan kecemasan yang mengerikan Dia melangkah masuk Banyak orang di dalam dan kembali mereka ini menangis begitu melihatnya Seorang wanita tetangga yang amat baik, seperti keluarga sendiri, menubruk kakinya, menjerit dan menangis sesenggukan tanpa bisa mengeluarkan suara Ada apa kini suara yang keluar dari tenggorokan kun liong terdengar keras sekali, menjerit penuh ketakutan, penuh kecemasan, penuh bayangan yang bukan-bukan Tidak ada seorang pun menjawab, akan tetapi semua metu ditujukan ke arah kamarnya dari mana terdengar tangis hiyumah yang jelas sekali sekarang Diiringi suara keluh kesah seorang laki-laki yang dikenalnya sebagai suara giam tun Apa yang terjadi kun liong melangkah masuk ke pintu kamarnya dan tiba-tiba dia berdiri terpaku di ambang pintu Mukanya pucat sekali hingga seperti mayat dan matanya terbelalak memandang ke atas pembaringan di kamar itu Seakan-akan dia tidak mau percaya akan apa yang dilihatnya Dikejap-kejapkannya matanya, kemudian digosok-gosoknya dengan kepalan tangan yang gemetar Akan tetapi tetap saja pemandangan itu tidak berubah Tai hiap, uhuhuhuhu, giam tun menoleh dan hanya dapat mengeluarkan seruan demikian Karena dia sudah berlutut dan menangis bergulingan di atas lantai Hiyumah juga menjerit Apa ini? Apa ini? Bagaimana? Kenapa kun liong semakin terbelalak, bibirnya gemetar, banyak kata-kata yang keluar tanpa suara Lantas ditamparnya kepalanya sendiri untuk menyadarkannya dari mimpi buruk ini Ini tentu mimpi buruk, bantahnya Tidak mungkin Tidak mungkin Pet Hong Ing, istrinya tercinta, sekarang rebah di atas pembaringan itu dengan mata meram Bibir terkatup dan pakaian penuh darah yang sudah mengental Tidak mungkin Akan tetapi tetap saja pemandangan itu tidak berubah Dia meloncat ke depan, berlutut di pinggir pembaringan untuk memandang lebih tegas lagi Dirabahnya pipi istrinya Dingin Tangannya ditarik kembali seolah-olah dia menyentuh api Ditatapnya lagi wajah istrinya Lalu diliriknya dada yang terluka bekas tusukan pedang Tiba-tiba dia menjerit dan semua orang yang berada di dalam kamar itu terjungkal Ada yang pingsan karena jerit itu mengandung kekuatan yang maha dasyat Tubuh pendekar itu terkulai Kepalanya diguncang keras-keras untuk mengumpulkan tenaga Kemudian dia memandang kembali Dirangkulnya mayat itu dan kini dia mengeluh Lalu merintih perlahan dan tubuhnya terkulai lemas Terjatuh pingsan di bawah pembaringan Gederlah kamar itu Kegederan dari mereka yang menolong orang-orang pingsan Dan ada pula yang menggotong tubuh kun leong Diletakkan di atas depan di dalam kamar itu Seperti mayat saja tubuh pendekar ini Wajahnya sepucat wajah jenazah istrinya Dan dadanya tidak bergerak seolah-olah napasnya sudah putus Giam Tun yang tadi tidak pingsan oleh jerit melengking tadi Hanya roboh terguling dan menggigil Kini mendekati majikannya Sebagai seorang ahli pengobatan dia tahu bahwa majikannya mengalami hantaman batin yang amat hebat Dengan bercucuran air matu dia lalu mengambil obat dalam botol dan menggosok-gosokkan obat yang berbau keras itu di depan hidung majikannya Semua orang memandang dengan terharu dan terutama kaum wanita tetangga mereka terisak-isak pilu Kun leong berbangkis dan membuka matanya Begitu siuman, dia memandang liar Dan cepat dia bangkit duduk Tidak mungkin Hang In Dia menoleh ke pembaringan dan meloncat Berlutut di dekat jenazah istrinya Tidak mungkin Sudah gila kahaku? Eh haha, dia melopek, sudah gila kahaku? Hang In mati Tidak mungkin dia memeluk istrinya, merabah-rabah, dan memeriksa luka di ulu hati itu, luka yang menembus sampai ke punggung Hang In, bagaimana ini? Tai Hiap, harap tenangkan hati, Tai Hiap, Giam Tun berkata dengan suara gentar Apa? Tenang Keluarlah, harap semua keluar, biarkan aku sendirian berdua dengan istriku Giam Tun segera memberi isyarat kepada semua tetangga untuk keluar Mereka semua menanti di luar, tidak ada yang bicara, yang terdengar hanya isak tangis Sesudah semua orang pergi, Kun Liong merangkul leher istrinya, menciumi muka yang sudah dingin itu, mengelus pipinya, dagunya, rambutnya, sambil bercucuran air mata Hang In, istriku, pujaanku, mengapa begini? Mengapa? Orang-orang yang berada di luar hanya mendengar suara pendekar itu yang puluhan kali mengajukan pertanyaan mengapa Dan suara ini makin lama semakin parau bercampur isak, membuat mereka menjadi terharu dan ikut pula menangis Dengan pengerahan kekuatan yang sangat hebat, barulah Kun Liong berhasil menguasai dirinya Sesudah lebih dari 3 jam dia menangisi mayat istrinya, kemudian dia bangkit, lalu melangkah keluar, dan berdiri di pintu, seperti mayat hidup Wajahnya menjadi pucat sekali tanpa ada bayangan darah, matanya sayu tanpa cahaya kehidupan, mulutnya seperti orang menahan rasa nyari yang hebat Dan dia seperti orang kehilangan ingatan, berdiri di luar pintu, dengan metu kosong menatap jauh melampaui orang-orang yang kumpul di situ Tai Hiap Giam Tun berseru dan maju berlutut Seruan ini menyadarkannya Dia cepat mengusap air matanya dengan punggung kepalan kedua tangannya, kanan-kiri seperti seorang anak kecil kalau menangis Hyuma segera menyeret sebuah kursi dan Kun Liong lalu menjatuhkan diri duduk di atas kursi itu Paman Giam, Hyuma, ceritakanlah Tapi lebih dulu, mengapa aku tidak melihat Meilan menangisi jenazah ibunya berkata demikian, air matanya kembali bercucuran Dengan suara meratap tangis, Hyuma berkata, si Ocia juga telah pergi sejak malam tadi, entah kemana dan entah mengapa Tetapi tentu dia yang menyebabkannya, dialah yang membunuhnya, dia wanita yang tidak berperi kemanusiaan itu Diamlah Hyuma Giam Tun membentak wanita yang mulai histeris itu Maka Hyuma menundukkan mukanya, hanya masih terus terisak-isak Kami berdua juga masih bingung memikirkannya Tai hiap, Giam Tun mulai bercerita dan suaranya sudah tenang setelah dia melihat majikannya juga mulai tenang kembali Ceritakan yang jelas semenjak semula, apa yang sudah terjadi Dan saya minta dengan hormat kepada semua saudara sudilah menanti di ruangan depan agar saya dapat bicara dengan Taman Giam Tun Para tetangga itu mengundurkan diri, keluar dan memberi kesempatan kepada pendekar itu untuk mendengarkan penuturan Giam Tun Karena mereka semua sudah mendengar persoalan itu Dengan panjang lebar dan jelas Giam Tun lalu menuturkan tentang kunjungan Nyonya Li Kongtek, puteri dari ketua Chin Ling Pai Malam tadi ketika baru saja toko ditutup Kedatangannya aneh sekali, Tai hiap Begitu datang dia marah-marah Nyonya, ah, mendiang, Giam Tun merasa lehernya tercekik saat menceritakan Nyonya majikannya Paman Giam, kita harus dapat menghadapi kenyataan Sekarang istriku telah mati, kau bersikaplah tenang agar ceritamu jelas Kunliong berkata dengan suara lirih Maaf, Tai hiap, Giam Tun menarik napas panjang melegakan dadanya Nyonya keluar menyambutnya dengan ramah sambil menyabarkannya, bahkan menariknya untuk masuk ke dalam Lito Anio itu datang-datang langsung menanyakan Tai hiap dengan Keri yang kasar sekali Sesudah keduanya masuk, tentu saja saya dan Hirma tidak berani ikut masuk Hanya mendengarkan dari luar, akan tetapi tidak terdengar jelas apa percakapan mereka Kemudian kami mendengar ribut-ribut seperti orang lagi bertengkar Kami masih belum berani masuk, namun kami mendengar bahwa yang bertengkar itu adalah suara Lito Anio dan suara Siocia Kemudian, kami berdua melihat Siocia berlari keluar sambil menangis Kami memanggil-manggilnya, akan tetapi Siocia lari cepat sekali dan lenyap di dalam kegelapan malam Kami bingung, lalu mendengar ribut-ribut di dalam Kami berdua kemudian memasuki ruangan dalam dan kami melihat Nyonya sedang bertempur dengan Lito Anio Kun Leong mengepal tinju tangannya Dia penasaran, dan terheran-heran Apa sebetulnya yang terjadi? Seperti dalam mimpi saja dia mendengar betapa istrinya bertempur dengan Giyokeng Hal yang amat aneh dan mustahil kedengarannya Hyuma berusaha melerai, akan tetapi Lito Anio memukulnya sehingga Hyuma roboh pingsan Saya lalu maju menegulnya, akan tetapi saya pun dipukulnya hingga saya tidak tahu apa-apa lagi Kemudian, kemudian Hyuma, kau sadar lebih dulu daripada aku, ceritakanlah Dengan suara megap-megap Hyuma melanjutkan cerita rekannya Saya, saya sadar dengan kepala pening dan pertama-tama yang saya ketahui adalah bahwa saya rebah di lantai dan keadaan ruangan ini morat marit Lalu saya teringat semuanya, saya bangkit berdiri dan, dan, saya melihat Nyonya, rebah di lantai pula, mandi darah Kun Liong memejamkan matanya untuk mencoba membayangkan apa yang terjadi Dan tiba-tiba, seperti hal lintar datangnya, Hyuma dan Giam Tun berkata nyaring Dia yang membunuhnya, wanita kejam itu yang membunuh Nyonya Benar, siapa lagi kalau bukan Lito Anio Giam Tun berkata keras Diam Kun Liong mementak, membuka matanya lalu sadar bahwa dia bersikap keras terhadap dua orang pembantunya yang setia itu Maaf, Paman Giam dan Hyuma, eh, bagaimana kalian bisa menduga bahwa Nyonya tewas oleh Lito Anio dia lalu bertanya Seperti seorang anak bodoh bertanya kepada orang-orang dewasa yang lebih mengerti Memang pada saat itu Kun Liong merasa bingung dan bodoh Segalanya berjalan begitu tidak masuk akal sungguh pun penuturan itu keluar dari mulut dua orang pembantunya yang tak mungkin berani berbohong Baru membayangkan istrinya cocok dengan Giyokeng saja sudah merupakan hal yang sukar dipercayanya Apalagi istrinya itu sampai bertanding dengan Giyokeng Biarpun dia dapat menduga bahwa andai kata bertanding sekalipun istrinya akan kalah setingkat Akan tetapi siapa dapat percaya bahwa Giyokeng membunuh istrinya? Tai Hiap, tidak ada siapa-siapa lagi di sini Dan yang bertanding dengan Nyonya adalah Lito Anio Dia kelihatan marah besar semenjak datang Siapa lagi kalau bukan dia yang melakukan pembunuhan itu? Apalagi ada beberapa orang tetangga mengatakan bahwa mereka melihat berkelebatnya bayangan hitam Yang jelas adalah bayangan seorang wanita sungguh pun mereka tidak melihat mukanya karena gelap di luar Ada pula yang melihat bayangan wanita meloncat ke atas genteng seperti sedang tergesa-gesa Sudah jelas bahwa Nyonya keji itulah yang membunuh Hiulma memperkuat keterangan Giam Tun Kun Liong menjadi bingung sekali Pukulan batin itu terlalu hebat baginya dan bertubi-tubi datangnya malah petaka itu Istrinya yang tercinta mati terbunuh Anaknya minggat dan tidak dapat ditemukan ketika dicari-cari Dan menurut kesaksian dua orang pembantunya Pembunuh istrinya adalah Kyagyo Keng Kekuatan batinnya goyah dan pendekar ini selalu berdiam di kamar istrinya Merenungi wajah istrinya yang sudah menjadi mayat itu seperti orang linglung Segala pertanyaan dua orang pembantunya yang mengurus perawatan jenazah Dibantu oleh para tetangga Hanya ditanggapi dengan anggukan kepala saja Semalam suntuk dia menjaga jenazah istrinya Wajah itu demikian cantiknya Demikian tenang dan penuh damai Akan tetapi demikian pucat dan kehilangan cahaya kehidupan Tidak teringat olehnya segala sesuatu Baik anaknya maupun pembunuh istrinya Atau apapun juga yang diketahui hanya bahwa istrinya sudah mati Cahaya hidupnya sudah padam Sumber kebahagiaannya sudah kering Semenjak mendengarkan cerita kedua orang pembantunya Sampai berjalan dengan muka tunduk di belakang iring-iringan jenazah ketika istrinya akan dikuburkan Kun Liong tidak pernah mengeluarkan sepatah katapun Semua pengurusan mengenai penguburan dan penyambutan para tamu yang ikut berduka cita dilakukan oleh kedua orang pembantu itu Kun Liong menjadi seperti mayat hidup Dengan metu kosongnya dia melihat betapa peti jenazah istrinya dimasukkan ke dalam lubang Kemudian diuruk dengan tanah sehingga hanya nampak bundukan tanah tinggi Dan setelah semua pengiring jenazah pulang Kun Liong masih saja berlutut di depan kuburan istrinya Tai Hiap, semua sudah selesai, marilah kita pulang Tai Hiap, kata Giam Tun membujuk tuannya Hiyuma hanya mengusap air matanya, merasa terharu dan kasihan sekali kepada Kun Liong yang begitu pucat dan kurus Rambutnya kusut dan matanya kosong Dia bagaikan mayat hidup saja Betapapun kedua orang yang setia itu membujuk, Kun Liong tidak pernah menjawab, dia hanya menggelengkan kepala Akhirnya mereka takut kalau majikan mereka marah Maka mereka berpamit untuk mengurus rumah dan Kun Liong mengangguk Kini Kun Liong tinggal seorang diri di kuburan istrinya, duduk di atas tanah dan sampai berjam-jam lamanya memandang ke angkasa Seolah-olah di sana tampak olehnya wajah istrinya tersenyum-senyum dan bersembunyi di antara awan Bahkan kadang-kadang dia melihat istrinya berlari-larian berkejaran dengan awan yang mencipta bermacam bentuk yang aneh Kemudian, pandangan matanya yang sudah tidak lumrah manusia biasa karena dikuasai oleh kedukaan yang begitu mendalam Sehingga seakan-akan terlepas dari penguasaan dirinya itu seperti melihat istrinya sedang bertanding dengan seorang wanita di antara awan putih Kemudian istrinya terpelanting roboh Olah tanpa disadarinya, Kun Liong mencengkeram tanah dan bayangan itu lenyap tertutup awan yang berarak Lalu timbul kembali, sekarang gak melihat bayangan seorang wanita yang tidak jelas siapa Menggunakan pedang menusuk dada istrinya yang masih rebah terlentang Hei-i-i Kun Liong berteriak sambil melompat bangun Seakan-akan dia hendak terbang ke angkasa untuk menolong istrinya Akan tetapi dia terbanting kembali ke atas tanah Hang Ing, ah, Hang Ing, istriku, ceritakanlah, siapa yang telah membunuhmu dan mengapa Benarkah di Agiokeng dia mengeluh sambil menubruk gundukan tanah kuburan istrinya dan tinggal menelungkup seperti itu sampai hujan turun Duhai, berat nian derita hidup penuh sengsara ditinggal pergi orang tercinta seorang diri sunyi dan hampa Kemana harus mencarimu, kekasih bila kita dapat saling bersuhah hidup tanpa cinta Apa artinya dunia tanpa matahari gelap bulita Malam yang gelap pekat dan nasah oleh hujan lebat Sunyi menyeramkan di atas tanah pekuburan itu Sunyi yang mencekam, kesunyian yang akan menjadi sangat mengerikan dengan bayangan-bayangan tentang iblis, setan dan siluman Tentang orang-orang mati yang hidup lagi, tentang roh penasaran yang berkeliharan, rangka-rangka manusia yang berjalan-jalan mencari mangsa Penggambaran hayalan manusia yang membawa-bawa alam kesengsaraan sampai sesudah mati Kesengsaraan akan selalu ada selama kita menonjol-nonjolkan diri pribadi Karena segala bentuk kesengsaraan adalah puatan kita sendiri, buah pikiran kita sendiri Kesengsaraan bukanlah suatu keadaan, melainkan suatu bayangan yang direka-reka oleh pikiran Kesengsaraan timbul dari perasaan ibah diri, yaitu merasa kasihan terhadap diri sendiri, merasa betapa dirinya paling celaka Kalau kita bebas dari penonjolan keakuan, bebas dari perasaan ibah diri, maka segala macam peristiwa yang terjadi atas diri kita, dapat kita hadapi dengan wajar dan bukan lagi merupakan kesengsaraan Yang sengsara itu bukan keadaannya melainkan hatinya, dan ini merupakan permainan pikiran kita sendiri Orang akan berduka apabila seng pikiran mengenangkan segala sesuatu tentang dirinya yang ditinggalkan kesenangan dan ditimbuni ketidaksenangan Meremas-remas hati, dan perasaannya sendiri dengan rasa ibah hati, kasihan kepada diri sendiri, kepada orang atau benda yang kita sayang, dan merasa sengsara Malam gelap pekat dan hujan turun demikian deras diterima sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan oleh manusia, sebagai sesuatu yang tidak baik dan buruk Hanya batin yang bebas dari perbandingan saja akan melihat bahwa di dalam segala sesuatu terdapat kesempurnaan dan kebenaran Di dalam malam gelap dan hujan lebat pun sebenarnya terdapat kesempurnaan dan kebenaran, terdapat kemanfaatan yang tak terpikirkan oleh ingatan manusia yang hanya mencari senang Sunyi melengang malam itu di tanah pekuburan Bahkan burung hantu pun bersembunyi dan mencari tempat perlindungan dari air hujan Yang terdengar hanya suara hujan yang setiap detik berubah, suara yang hidup diseling keheningan yang syahdu Kalau pada saat itu ada orang biasa yang berada di dekat tempat itu, tentu dia akan lari tunggang langgang dan nekat menempuh hujan ketika dia melihat cahaya kecil bergerak-gerak ke kanan kiri di dalam kabut air hujan Makin lama makin mendekati tanah kuburan itu Cahaya ini makin dekat dan kini tampak bayangan hitam yang besar dan aneh sekali bentuknya Dari pinggang ke bawah seperti bayangan orang biasa yang melangkah perlahan-lahan, selangkah demi selangkah Akan tetapi dari pinggang ke atas sama luar biasa, membesar dan bulat Segala macam bentuk setan hanya ada kalau diadakan oleh pikiran kita sendiri Memang banyak pengakuan orang-orang yang pernah melihat setan Akan tetapi sudah amat pasti bahwa yang dilihatnya itu tentu seran-seran seperti yang pernah dikenalnya Yaitu melalui pendengaran cerita, melalui gambar-gambar atau dongeng-dongeng orang tua Pendek kata, tentu yang dilihatnya itu adalah gambaran yang sudah ada di dalam ingatannya Pikiran bisa mempengaruhi semua anggota badan, terutama sekali metu dan telinga Bila pikiran telah mencekam kita dengan gambaran-gambaran tentang setan-setan yang amat menakutkan dan mengerikan Maka melihat bayangan pohon pun telah bisa menciptakan gambaran setan-setan itu Mendengar suara burung malam pun sudah bisa menciptakan gambaran yang dicetak oleh pikiran kita sendiri Karena itu, kita harus hawas dan sadar terhadap tipu muslihat yang dilakukan oleh seng pikiran yang lincah dan cerdik bagaikan monyet itu Setelah dekat benar, barulah tampak bahwa bayangan mengerikan itu bukan lain adalah kakek Giam Tun yang berjalan perlahan-lahan Tangan kanan memegang sebuah lentera, tangan kiri memegang sebuah payung Dengan tubuh menggigil karena kedinginan, juga oleh rasa seram, kakek ini memaksa kakinya melangkah perlahan-lahan memasuki pintu gerbang tanah pekuburan Malam terlalu gelap ditambah kabut air hujan, maka penerangan lentera itu belum cukup kuat sinarnya untuk menembus kegelapan Hanya karena hafal saja maka kakinya dapat melangkah satu-satu menuju ke tempat di mana nyonya majikannya dikubur sore tadi Bulu tengkuknya meremang Hati siapa yang tak akan ngeri memasuki tanah pekuburan sedangkan nyonya majikannya baru sore tadi dikubur Akan tetapi, rasa hutang budi yang mendatangkan rasa sayang dan setia kepada majikannya membuat kakek ini nekat dan memberanikan hatinya untuk mencari majikannya yang sampai malam hujan itu belum juga pulang Tai hiap suara yang keluar dari mulut Giam Tun ini menggema ditimpa suara hujan sehingga dari jauh terdengar lain, bunyinya seperti rintihan yang keluar dari dalam satu di antara gundukan-gundukan tanah kuburan itu Giam Tun memanggil beberapa kali dan ketika masih saja belum ada jawaban padahal sinar lenteranya sudah menimpa tubuh Kun Liong yang menelungkup di atas gundukan tanah kuburan baru itu Giam Tun terkejut setengah mati Tersaruk-saruk dia melangkah maju, payung dan lentera itu berguncang karena seluruh tubuhnya menjigil Kun Liong berada dalam keadaan antara sadar dan tidak Dia merasa bagaikan sedang berperahu dengan istrinya dan istrinya demikian cantik dan bahagia Tersenyum sambil memandang padanya penuh dengan sinar mati mesra yang mengandung kasih sayang seperti kalau biasa istrinya memandangnya Akan tetapi tiba-tiba air sungai bergelombang dan perahu itu terbalik Dia melihat istrinya hanyut di bawah air sungai Sia-sia saja dia berusaha berenang mendekati, semakin lama istrinya makin jauh Hang ing dia menjerit Suamiku, kau cari Mailan Cari Mailan Hanya suara teriakan istrinya menyuruh dia mencari Mailan itu yang kini terdengar Dia tidak ingat lagi bahwa tadi Mailan juga ikut di dalam perahu Tai Hiap, bangunlah, kita perlu mencari Nona Mailan Kita harus mencari Nona Mailan Kun Liong menggerakkan tubuhnya dan menoleh, matanya silau oleh sinar lentera itu dan dia melihat wajah Giam Tun di atas lentera, wajah yang penuh rasa ibadah yang berkata dengan suara penuh permohonan Pulanglah, Tai Hiap Nona Mailan belum juga datang, kita perlu mencarinya Hang ing Mailan Kun Liong mengeluh, teringat akan mimpinya dan dia lalu bangkit duduk di atas tanah yang decek Pakainya basah kuyuk dan kotor penuh lumpur, juga mukanya berlepotan lumpur Kini dia sadar sepenuhnya dan diam-diam dia berterima kasih kepada Giam Tun Kakek ini biasanya amat takut akan setan-setan, dan kini sampai matipun dia tidak akan berani disuruh memasuki tanah kuburan seorang diri di waktu malam dan hujan itu Pernah Hang ing menggoda kakek ini saking penakutnya terhadap setan Malam-malam dengan menggunakan kepandainya, Hang ing meloncat ke atas genteng dan memakai kerudung putih menakut-nakuti Giam Tun sehingga kakek ini hampir terkencing-kencing saking takutnya, mengira ada setan Memang kadang-kadang di waktu gembira Hang ing suka bermain-main seperti anak kecil Akan tetapi kini kakek itu menempuh segala rasa takutnya, datang mencarinya Kun Liong merasa betapa sikapnya terlalu menuruti hati sedih Kesadarannya mulai timbul Paman Giam Tun, aku memang hendak menemani nyonya majikanmu di malam pertama yang gelap dan dingin ini Kasihan dia, Paman, kasihan sekali dia, bukan? Giam Tun mengangguk dan dari balik lentera dia hanya mengangguk-angguk, akan tetapi seduh sedannya terdengar melalui kerongkongannya Sudahlah, Paman Sudah terlalu berlebihan aku menyedihi dan menangisi diriku sendiri, sekarang aku harus ingat kepadanya Kau pulanglah Aku tidak apa-apa, biar aku malam ini menjaga di sini Besok kita bicarakan tentang Melan, dan yang lain-lain Giam Tun mengusap matanya dengan ujung lengan baju Hatinya merasa lega juga Biarpun keadaan majikannya begitu menyedihkan dan mengharukan Akan tetapi suara serta kata-kata yang keluar dari mulut majikannya menunjukkan bahwa pendekar itu telah sadar kembali Suaranya tenang dan penuhi bawah seperti biasanya Apa Tai Hiap tidak perlu ganti pakaian? Ini sudah saya bawakan, dan makanan, sejak dua hari yang lalu Tai Hiap belum makan atau minum apa-apa Dengan jari-jari gemetar kakek itu hendak membuka bungkusan yang tadi dikempitnya Kun Liong menggelengkan kepalanya Bawa kembali saja, Paman Apa gunanya berganti pakaian sekarang? Pakaian kering akan basah lagi, pakaian bersih juga akan kotor lagi Dan dalam keadaan seperti sekarang ini, bagaimana aku mampu menelan makanan atau minuman? Pulanglah dan biarkan aku sendirian untuk menghadapi dan merenung segala kepahitan hidup ini, Paman Giam Tun memandang majikannya, beberapa kali menelan ludah dan tidak mampu lagi mengeluarkan perkataan Dia merasa menjadi sepuluh tahun lebih tua daripada biasanya semenjak terjadinya peristiwa mengerikan tiga hari yang lalu itu Kakek itu mengangguk-angguk, membalikan tubuhnya dan hendak pergi, akan tetapi berhenti lagi, menengok dan berkata Apakah perlu lentera ini saya tinggalkan di sini, teh hiap? Bawa pergi saja, Paman Sinarnya tak akan mampu menerangi kegelapan hatiku, malah menyilaukan mati saja Bibir kakek itu bergerak-gerak, dia sendiri tidak tahu apa yang hendak dikatakan Lalu dia pergi tersaruk-saruk dengan langkah pendek-pendek dan punggung sedikit membongkok Meninggalkan tempat itu menuju ke pintu gerbang kuburan yang dari jauh tampak tinggi besar hitam Seperti setan raksasa mementang kedua lengannya dan sangat mengerikan kalau tampak akibat tertimpa sinar kilat Setelah kakek Giam Tun pergi, Kun Liong merasa betapa tubuhnya dingin sekali Dia baru sadar betapa belakangan ini dia telah mengabaikan kewajibannya yang terutama sebagai manusia hidup, yaitu menjaga kesehatan tubuhnya Dia telah membiarkan dirinya terbuka terhadap semua serangan lahir batin, terlampau menenggelamkan diri ke dalam perasaan duka sengsara Teringat akan ini, dia kemudian duduk bersilah di depan kuburan istrinya, mengerahkan sin kang menghangatkan tubuhnya Setelah tubuhnya terasa sehat kembali, dia mulai memergunakan matu batinnya untuk memandang keadaan dirinya Untuk menyelidiki semua keadaan yang baru saja menimpa dirinya Setelah kini dia tidak lagi dijadikan permainan hati dan pikirannya, tampaklah oleh kesadarannya betapa dia hampir gila oleh rasa ibah diri Bahwa selama ini dia menangisi diri sendiri, berkabung atas keadaan dirinya sendiri yang direnggut kesenangan hidupnya Dia tidak perlu menangisi kematian Hang Ing mengapa? Kini Hang Ing sudah terbebas dari segala ikatan duniawi dengan suka dukanya, dengan kesenangan yang singkat dan kesengsaraannya yang panjang Terbayangnya akan wajah mayat istrinya yang demikian penuh damai dan ketenangan, lalu membandingkan dengan keadaan dirinya Mungkin sudah sepatutnya kalau Hang Ing di sana menangisi dia karena keadaannya yang sengsara itu Akan tetapi dia tidak patut menangisi Hang Ing yang sudah tidak terseret lagi oleh arus kesengsaraan duniawi lagi Setelah sadar akan ini, yang tinggal hanya penyesalan dan penasaran Mengapa istrinya yang dia tahu amat jenaka, lemah lembut, baik budi dan ramah itu sampai dibunuh orang? Dan yang membunuhnya Gio Keng Tidak salah lagi Tidak mungkin orang-orang seperti kedua orang pembantunya itu, terutama sekali Giam Tun, akan membohong Dia harus mencari Gio Keng Membuat perhitungan Kini lain perasaan mengaduk hati Kun Liong digerakkan oleh pikiran yang bekerja keras Dia meloncat dan mengepal tinjunya Gio Keng, kau perempuan keji Aku akan membalaskan kematian Hang Ing Dar Kilat menyambar sebagai penutup dari hujan yang mulai berhenti Sekejap matlah, tempat itu menjadi terang menyilaukan mati sehingga Kun Liong terkejut Tersadar kembali dan menjatuhkan diri berlutut di depan kuburan sambil menutupkan kedua tangan yang kotor berlumpur di depan mukanya Terbayanglah dia akan wajah Chia Keng Hang dan Sia Biao Weng, ayah beserta ibu Gio Keng Terbayangnya akan wajah Gio Keng pada waktu gadis dulu Terbayang pula akan semua hal hubungannya dengan keluarga Chia Dan dia baru saja mengeluarkan ancaman untuk membunuh Gio Keng Terima kasih telah menonton!